Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Surat edaran Gubernur Sumbar tentang pakaian wajib aparatur sipil negara jadi berkah tersendiri bagi pengrajin batik di pesisir selatan Intro Kepala Dinas Kesehatan Payakumbu ditahan karena korupsi dana COVID-19 hingga persediaan beras 7.000 ton untuk hadapi Ramadan dan Idul Fitri Kami sajikan dalam berita padang sepekan Intro Petani kecamatan Sitiung di Darmas Raya berhasil mengembangkan padi unggul bernama MSP sertani 12B Setelah beberapa kali penanaman, didapati hasilnya yang jauh meningkat dibanding padi yang biasa ditanam petani Rumputnya besar dan kokoh, bulir padinya lebih panjang dan gemuk, serta jumlah bulir di setiap batang lebih banyak Minggu siang, kelompok tani yang tergabung dalam peta Dharma memanen padi yang dijadikan percontohan Menurut petani, perlakuan untuk padi MSP sama dengan padi yang biasa mereka tanam Umur padi 105 hari sejak ditanam lebih tahan dari serangan hama dan tidak mudah terkena penyakit serta mudah perawatannya Dalam 1 hektare, gabah yang dihasilkan bisa mencapai 10 ton Jumlah ini jauh meningkat dibanding padi biasa, yaitu 3-4 ton per hektare Setelah digiling, beras yang dihasilkan juga lebih banyak, yaitu 75% Sedangkan padi biasa hanya 50% Untuk perawatannya lebih mudah, enak Untuk hama penyakitnya agak kurang juga Ya, perawatannya kan gampang, tidak terserang penyakit Alhamdulillah ini untuk MSP 13B ini hasilnya meningkat lebih 3 kali lipat Kalau padi biasa, kurang meningkat lah Waleng 1 hektare dapat 4 ton Kalau ini bisa mencapai 10 ton 7 ton sampai 10 ton Kadang kalau perawat yang lebih bagus lagi kan bisa mencapai 12 ton Dengan hasil panen yang mencapai 10 ton tersebut, petani yakin akan bisa sejahtera Selama ini, 1 hektare petani hanya bisa menghasilkan 20 juta rupiah dalam 1 kali panen Dengan padi MSP hasilnya bisa mencapai 50 juta rupiah Padi MSP petani darmasraya ini sebagai percontohan untuk dikembangkan di Sumatera Barat Alhamdulillah petani damasraya sudah mulai banyak yang menanam padi MSP Dengan hasil rata-rata di atas 9 ton per hektare Jadi dengan padi MSP ini kita berharap pada peningkatan pendapatan petani Berarti dengan demikian petani makmur, Indonesia kuat dan Indonesia maju Ya kalau semua masyarakatnya dia mau menanam padi jenis lokal Ini kan padi kita Pak Presiden kita menggaung-gaung kan kita harus memakai produk dalam daerah Kita harus memakai produk dalam daerah Maka kita akan terjadi ketahanan pangan Kita tidak perlu lagi nanti impor kita dari Vietnam Tidak perlu lagi Karena hasil masyarakat nanti ini akan suruh flus Justru dari kebutuhan masyarakat secara umum Ini yang kita harapkan ke depan Padi MSP ditemukan oleh Surono Danu Petani dan peneliti pertanian di Lampung Namun padi MSP belum banyak dikenal masyarakat Terutama di wilayah Sumatera Barat Jika padi unggul ini dikembangkan oleh petani di seluruh Indonesia Bisa jadi Indonesia akan surplus beras Dan tak perlu lagi impor dari negara lain Arsat Kusnadi melaporkan dari Dharma Seraya Salah satu tempat usaha pengrajin batik kas Minang Di Kecamatan Lunang, Pesisir Selatan Kini tengah sibuk menyiapkan pesanan pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dan Pemda Pesisir Selatan Dewi Habsari, pemilik industri kecil menengah khusus batik Sedang mengerjakan ratusan halai kain batik Dengan corak kas Pesisir Selatan Yaitu Batik Manderubiah Banjirnya pesanan ini di Alami Dewi Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Bulan Februari lalu Tentang pakaian kerja pegawai atau karyawan Setiap hari Kamis dan Jumat Setiap hari Kamis, aparatur sipil negara hingga karyawan swasta Diminta menggunakan pakaian batik atau tenun Bercirikas yang disesuaikan dengan masing-masing daerah Sedangkan hari Jumat menggunakan pakaian muslim Atau menyesuaikan dengan kearifan lokal Bagi yang beragama non-muslim Surat Edaran ini tentu saja menjadi berkah tersendiri Bagi pelaku UMKM yang sempat terpuruk dihantam badai pandemi COVID-19 Setidaknya Surat Edaran Gubernur tersebut Bisa membangkitkan kembali usaha mereka Yang nyaris gulung tikar Alhamdulillah lah Di 2022 ini pesanan banyak Ketika ada Maksudnya pemerintah sangat mendukung Usaha kita IKM-IKM yang ada di Besi Selatan Karena himbon atau surat edaran dari Bupati Bahkan Gubernur Untuk memakai produk Atau produk IKM yang diproduksi di lokal Di daerah masing-masing Sangat Maksudnya sangat Terima kasih lah kepada BEMDA Sudah mendukung sekali Para IKM yang ada di pesisir Bahkan di masa pandemi ini Kita merasa terbantu sekali Untuk meningkatkan ekonomi kita Salah satu tujuan pemerintah Dalam pengaturan pakaian seragam tersebut Untuk melestarikan nilai-nilai budaya Sumatera Barat Dalam kehidupan sehari-hari Terutama Dalam kegiatan kerja di perkantoran Arsat Kusnadi melaporkan Dari pesisir Selatan Setelah diperiksa berbulan-bulan Kejaksaan Negeri Payakumbu Akhirnya menahan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbu Bakrizal ditahan Setelah kejaksaan mempunyai bukti kuat Tentang keterlibatannya dalam kasus pengadaan alat pelindung diri Untuk penjagaan penyebaran COVID-19 Tahun 2020 Yang menimbulkan kerugian negara Mencapai 195 juta rupiah Bakrizal ditetapkan kejaksaan Sebagai tersangka pada November tahun lalu Namun penetapan saat itu Tak diikuti dengan proses penahanan Bakrizal baru ditahan Setelah jaksa mempunyai bukti kuat Tentang keterlibatannya Dalam pemeriksaan secara maraton Bakrizal menegaskan jika perbuatannya itu Diketahui oleh wali kota Payakumbu Riza Falepi Setelah berjualan tuak selama bertahun-tahun Keberadaan lima warung-warung tuak Yang berada di kawasan pasar bawah kota Bukit Tinggi Dibongkar paksa tim gabungan Pembongkaran dilakukan pemerintah kota Bukit Tinggi Karena penyewa dinilai melanggar aturan Pemilik warung menyayangkan Pembongkaran paksa itu Karena menurutnya pembongkaran terkesan Tebang pilih Yang ditertibkan hanya warung tuak Sedangkan warung lainnya dibiarkan Pemilik mengaku nekat Menjual tuak di daerah itu Karena mereka meneruskan usaha Yang telah dirintis orang tua mereka Sejak beberapa tahun lalu Tak hanya itu Mereka telah berulang kali Mencoba berjualan selain tuak Di lokasi tersebut Namun tak pernah berhasil Karena tempat mereka menjual tuak Merupakan gang buntu Yang di ujungnya terdapat WC umum Tidak ada perlawanan dari pemilik warung Selama penertiban dilakukan Aksi pembongkaran menjadi tontonan Bagi pengunjung pasar bawah Bukit Tinggi Polisi Petugas pemadam kebakaran dan relawan Bahu-membahu mengevakuasi Seorang ibu hamil Di daerah Rimbo Talu pada Senin malam Puskesmas Talu yang merawat kehamilannya Merujuk ibu muda ini Ke RSUD Pasaman Barat Di daerah Simpang 4 Yang berjarak sekitar 40 km Untuk penanganan lebih lanjut Namun perjalanan menuju rumah sakit Tidaklah mudah Ambulans yang membawa ibu muda ini Dihadang dua titik longsor Yang tak bisa dilewati mobil Yakni di Rimbo Talu Dan Rimbo Kejahatan Menghadapi hadangan itu Warga tak kehabisan akal Sang ibu muda ini dipindahkan Ke kereta dorong Atau digotong bersama-sama Melewati tumpukan material longsor Setelah itu Sang ibu hamil naik ke mobil ambulans lain Yang telah menunggunya Usai gempa Magnitudo 6,1 Yang melanda daerah itu Pada akhir Februari lalu Bukit yang berada di sepanjang Jalan Raya Simpang 4 Menuju Talu Kerap longsor dan menutup jalan Akibatnya daerah Talu Menjadi terisolir Karena jalan tersebut Merupakan jalan satu-satunya Yang menghubungkan Talu Dengan daerah lainnya Di Pasaman Barat Jalan Ramadhan dan Idul Fitri Warga Sumatera Barat Tak perlu resah Akan kekurangan beras Pasalnya Badan urusan logistik Divisi Regional Sumatera Barat Memastikan persediaan beras Jalan Ramadhan Bahkan hingga Tiga bulan ke depan Dalam keadaan aman 7.000 ton beras bulok Saat ini Tersimpan rapi Di gudang-gudang milik bulok Yang tersebar di beberapa daerah Di Sumatera Barat Hasil pantauan bulok Harga beras saat ini Relatif stabil Seperti beras jenis medium Yang dijual 8.300 rupiah per kilogram Sedangkan beras jenis premium Dijual dengan harga 11.000 rupiah per kilogram Harga tersebut dianggap Masih stabil Dan tidak terjadi kenaikan Sedangkan permintaan Juga masih normal Biasanya Mendekati bulan suci Ramadan Harga kebutuhan pokok Seperti beras Sering terjadi lonjakan Untuk mengatasinya Bulok saat ini Tengah melakukan Pengawasan harga kebutuhan Di pasar-pasar Di Sumatera Barat Jika terjadi Gejolak Atau kenaikan harga Bulok langsung Melakukan operasi pasar Sehingga harga kebutuhan Pokok tetap Bisa dikendalikan Pemirsa demikianlah perjumpaan kita Dalam Berita Padang hari ini Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas Pamit undur diri Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih.